Assalamualaikum hari ini Dian akan membuat olahan daun singkong dan tempe bahan utamanya adalah seikat daun singkong dan satu papan tempe kecil untuk bumbunya ada bawang merah bawang putih, kencur, lengkuas, cabai rawit, daun salam, gula merah, garam, dan kaldu penyedap serta santan pertama daun singkong ini disiangi kemudian direbus lalu dipotong-potong ya setelah direbus dipotong-potong agar nanti pada saat dimasak itu tidak terlalu panjang ini adalah hasilnya daun singkong yang sudah direbus dan dipotong-potong sekarang kita sisihkan dulu selanjutnya kita akan memotong tempe tempennya kita potong sesuai dengan selera aja saya ini saya potong kotak-kotak ya lalu saya potong bawang merahnya saya potong kasar-kasar aja tempe kita sisihkan ya lalu saya potong kasar-kasar aja Kempe kita sisihkan Dan untuk bumbunya akan kita goreng setengah mateng agar mudah nanti waktu penghalusannya Selanjutnya kita goreng bumbu-bumbunya ya Yang terdiri bawang merah, bawang putih, kencur, cabai rawit, dan lengkuas Kita goreng setengah matang Kemudian kita akan menghaluskan bumbunya Tambahkan garam gula merah dan penyedap Terus diulat Oke ini sudah cukup Sekarang kita akan langsung di atas kompor Selanjutnya kita panaskan Menggorengan lagi ya Masukkan daun singkong Tempe dan daun salam Kita cuma tinggal masuk-masukkan aja ya Masukkan bumbunya juga Masukkan daun salam Sesekali kita aduk-aduk ya Jangan sampai santannya pecah Kita didihkan Kita gunakan api yang sedang Jenderung kecil Wah ini sudah berdidih Icip rasa Sesuaikan dengan selera Kalau sudah pas Matikan dan sajikan Inilah hasil masak kita hari ini Oke sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh